Industri game mobile semakin berkembang pesat dan permintaan akan HP yang mampu menjalankan game dengan lancar semakin tinggi. Salah satu faktor kunci dalam pengalaman gaming yang memuaskan adalah prosesor yang digunakan. Dan Snapdragon hadir dengan reputasinya yang tak diragukan dalam industri smartphone dan telah menjadi pilihan utama bagi banyak pengguna yang menginginkan kinerja terbaik untuk gaming. Lantas ada apa saja HP-nya? Berikut kami rangkum 7 HP gaming Snapdragon 3 jutaan terbaik saat ini versi Denso Pro. Masuk ke rekomendasi yang pertama, ada Vivo IQ Z7X 5G. Smartphone ini dibekali chipset Snapdragon 695 fabrikasi 6nm, yang juga didukung kapasitas RAM 8GB serta 2 pilihan memori internal 128GB atau 256GB. Pada pengujiannya, smartphone ini berhasil meraih skor AnTuTu di angka 400 ribuan poin. Saat diuji coba game populer, salah satunya Genshin Impact bisa dijalankan 30 menit tanpa kipas bisa tembus di 39 fps. Game lain seperti Mobile Legends dan Free Fire tentu dapat kamu mainkan dengan lancar pada smartphone ini di 50-60 fps. HP ini juga menawarkan layar IPS berukuran 6,64 inci dengan resolusi Full HD+. Panel yang digunakan juga sudah mendukung refresh rate adaptif hingga 120Hz, sehingga aktivitas bermain game lebih menyenangkan. Apalagi HP ini juga sudah dibekali dual stereo, speaker serta baterai yang lebih besar, yakni kapasitas 6000mAh dengan fitur fast charging hingga 80W. Jika tertarik, smartphone ini bisa kamu dapatkan mulai 3 jutaan untuk varian 8x128GB dan harga 3,3 jutaan untuk varian 8x256GB-nya. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kemudian berikutnya ada Poco X5 Pro 5G. HP ini ditenagai chipset Snapdragon 778G fabrikasi 6nm dengan dukungan kapasitas RAM 6GB serta memori internal 128GB. Skor Antutu V9 yang dihasilkannya pun patut dibanggakan dengan nilai 530 ribuan poin. Smartphone ini terbukti sanggup memainkan Genshin Impact pada pengaturan medium di 30fps. Hasilnya cukup memuaskan karena gameplaynya terlihat lancar tanpa ada frame drop. Jika dirasa kurang, kamu bisa menurunkan pengaturan grafis untuk mendapatkan frame rate lebih tinggi. Untuk urusan layar, HP ini dibekali panel AMOLED yang sudah mendukung refresh rate 120Hz dengan resolusi Full HD+. Selain telah dibekali dengan sertifikasi Dolby Vision dan Dolby Atmos, konfigurasi speakernya sudah stereo yang membuat pengalaman audio jadi lebih menyenangkan di telinga. Bicara soal harga, smartphone ini dibanderol mulai 3,5 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kemudian selanjutnya, kamu juga bisa mempertimbangkan Vivo Y100 5G. HP ini ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 fabrikasi 4nm, yang juga didukung RAM 8GB serta memori internal 128GB. Dengan spesifikasi yang dibawanya, HP ini berhasil meraih skor AnTuTu di angka 456.552 poin. HP ini sanggup memainkan game Mobile Legends di settingan, high dengan meraih 59 fps. Lalu game PUBG Mobile di settingan balance ultra dengan average 39 fps. Berikutnya, Genshin Impact di settingan lowest mampu meraih 60 fps. Beralih ke bagian layar, HP ini memiliki panel AMOLED 120Hz dengan bentang layar 6,67 inci dan kecerahan nits 1200 nits. Pada suplai dayanya, HP ini dibekali baterai 5000 mAh dengan pengisian 80 Watt Flash Charge, yang dapat mengisi 50% dalam waktu 15 menit saja. Pengalaman game pun semakin menyenangkan karena HP ini sudah membawa stereo speaker. Bicara soal harga, smartphone ini bisa kamu dapatkan mulai 3,8 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu di rekomendasi keempat, ada Vivo IQ Z7 5G. HP ini hadir dengan chipset Snapdragon 782G yang dilengkapi dengan dukungan RAM 8GB serta media penyimpanan 128GB. Dengan spesifikasi tersebut, HP ini sukses memperoleh skor Antutu Benchmark di angka 590 ribuan. Performa gamingnya cukup kencang pada game Genshin Impact, HP ini tidak mengalami drop fps dan temperaturnya pun masih sangat stabil di grafik ultra dengan 60 fps. Tak hanya itu, HP ini pun dibekali layar berukuran 6,64 inci dengan resolusi 2388x1080 piksel dan refresh rate 120Hz. Ada pun fitur iCare yang dapat memberikan perlindungan matamu dari radiasi sinar biru agar tidak cepat lelah ketika melihat layar dalam waktu yang lama. Selain itu dengan fast charging 120Wnya, baterai 5000mAh pada HP ini dapat terisi penuh hanya dalam waktu setengah jam. Pengalaman audio yang kamu rasakan saat bermain game pun semakin menyenangkan dengan hadirnya speaker stereo. Bicara soal harga, smartphone ini dibanderol mulai 3,7 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu di urutan selanjutnya ada Vivo V29e. Untuk performa, smartphone ini ditenagai oleh chipset Snapdragon 695 5G dengan fabrikasi 6nm juga didukung RAM 8x256GB. HP ini mampu meraih skor AnTuTu di angka 415.560 poin. Untuk performa gamingnya, game Mobile Legends mampu berjalan di settingan Ultra HD tembus 60fps. Lalu game Genshin Impact mampu dijalankan di settingan lowest dengan average 30-40fps. Smartphone ini juga didukung dengan refresh rate 120Hz berpanel AMOLED sehingga mampu menampilkan layar yang imersif sekaligus layar yang jernih. Pada suplai daya, HP ini dibekali baterai 4800mAh yang juga didukung 44W fast charging. Tapi sayangnya HP ini belum mendukung speaker stereo atau masih mono dan hilangnya jack audio 3,5mm. Untuk harga, smartphone ini bisa kamu dapatkan mulai 3,8 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu berikutnya, ada Oppo A9 8 5G. Smartphone ini hadir chipset Snapdragon 695 5G yang dibekali RAM 8GB dan penyimpanan besar ROM 256GB. Dengan spesifikasi ini, HP ini berhasil meraih skor AnTuTu di angka 437.860 poin. Saat diuji coba, smartphone ini mampu menjalankan game PUBG Mobile di settingan Balance Ultra dan mendapatkan 40fps. Sementara, untuk gyro-nya cukup responsif. Lalu pada game Mobile Legend mampu dijalankan di settingan Ultra HD Shadow On di 60fps. Di sektor layar, HP ini mengusung IPS LCD layar 6,72 inci dan refresh rate 120Hz layaknya smartphone flagship. Baterainya pun bisa diandalkan untuk kebutuhan game seharian. HP ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh serta fitur fast charging 67W. Kualitas suaranya pun jernih karena HP ini sudah dilengkapi speaker stereo. Jika tertarik, smartphone ini dibanderol mulai 3,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kita lanjut ke daftar yang terakhir, ada Poco X6 5G. Smartphone ini hadir dengan chipset Snapdragon 7S Gen 2 dengan fabrikasi 4nm serta dukungan RAM 12x 256GB. Berdasarkan pengujian, skor Antutu-nya bisa mencapai angka 573 ribuan poin. Untuk urusan gaming, HP ini tentunya bisa diandalkan. Pada game Mobile Legends contohnya, HP ini mampu menjalankan di settingan Ultra HD tembus 79fps. Sementara pada game PUBG Mobile, mampu dimainkan di settingan Smooth, Extreme, dan tembus 60fps. Smartphone ini juga dilengkapi layar AMOLED 120Hz berukuran 6,67 inci. Terdapat juga dukungan baterai 5100 mAh dengan fitur fast charging 67W. Keberadaan stereo speaker akan sangat membantu pengalaman gamingmu jadi lebih menyenangkan. Untuk harganya, smartphone ini bisa kamu dapatkan mulai 3,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia 7 HP gaming Snapdragon terbaik 3 jutaan saat ini versi Denzopro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denzopro. Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Terima kasih sudah menonton. Juga nyalakan loncengnya agar underило melihatnya sempurna hari performa dengan HERE. Terima kasih sudah menonton! Tidak biasa menonton! Tidak ruangnya sudah menonton!